Intro Para teman-teman, para sahabat rahimahkumullah Kita lanjutkan kajian Menyingkap rahasia Rah orang meninggal Yang kami kutip dari kitab Aruh Garangan Syekh Ibnul Qayyim Al-Jawzi Yang sudah melangkah di episode kedua Disebutkan bahwa Orang yang sudah meninggal dunia Bisa mengetahui Amal yang dilakukan Para kerabat atau teman-temannya Yang masih hidup Ini ada Perkataan dari Abdullah bin Mubarak Katanya Sahur bin Yazid menceritakan kepada aku Dari Ibrahim, dari Abu Ayyub Ia berkata Amal orang-orang yang masih hidup Diperlihatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal Jika mereka melihat amal yang baik Mereka senang dan gembira Namun jika melihat amal yang buruk Mereka berkata Ya Allah Singkirkanlah perbuatan itu Ibnu Abidun ia pernah berkata bahwa Sedakoh bin Sulaiman Al-Jawfari Menceritakan kepadanya Katanya aku mempunyai perilaku Dan kebiasaan yang tidak baik Ketika ayahku meninggal Aku bertawabat dan menyesal Atas sikap dan perilaku selama ini Aku pun dirundung kesedihan Di dalam tidurku Aku bermimpi bertemu ayah Ia berkata Hei anakku Aku senang jika amal-amalmu Diperlihatkan kepada kami Amal yang menyerupai amal orang-orang yang salah Namun saat ini Aku sangat malu karena hal itu Yang diperlihatkan kepada aku Bukan amal-amal yang salah Karena itu janganlah kamu membuat aku sedih Dan malu dihadapan orang-orang Yang sudah meninggal di sekitarku Ibnu Abidun ia berkata lagi Setelah kejadian itu Setelah aku mendengar kisah itu Aku selalu mendengarnya Mengucapkan doa pada setiap malam Di waktu sahur Suatu beliau dikufah Ia adalah tetanggaku Doanya adalah Ya Allah Aku memohon kepadamu Taubat yang sungguh-sungguh Wahai yang membaguskan orang-orang soleh Yang memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat Dan yang maha pengasih dari segala pengasih Para sahabatku Para teman-teman yang dirahmati Allah Banyak sekali asar Atau riwayat dari sahabat Berkenaan dengan perkara ini Ada orang ansar Dari kerabat Abdullah bin Rawaha Dia berkata Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari amal yang membuatku malu Dihadapan Abdullah bin Rawaha Kerabatnya ini mengucapkan doa seperti itu Setelah Abdullah bin Rawaha meninggal Sebagai mati syahid Ini sudah cukup dalam hal ini Orang yang mengucapkan salam kepada penghuni makam Disebut dengan zairan Sekiranya ahli kubur tidak mengerti Tidak mendengar salam itu Orang yang mengucapkannya tidak pantas disebut sebagai Pesiarah Karena orang yang diziarahi Jika tidak mengerti atas kunjungan orang yang datang kepadanya Tidak tepat disebut dengan ungkapan menziarahinya Inilah yang dipahami dengan makna Ziarah kubur oleh semua umat manusia Ini begitu pula dengan mengucapkan salam kepada mereka Pasalnya salam yang diucapkan kepada orang yang tidak melihat Dan tidak mendengarnya adalah sesuatu yang mustahil Yang pasti para sahabatku Nabi Muhammad SAW Mengajarkan umatnya jika berziarah ke kubur Hendaklah mengucapkan salam Salam seperti contoh salam ini Yang artinya Salam sejahtera atas kalian Wahai penghuni kubur Dari kaum mu'minin dan muslimin Sesungguhnya atas kehendak Allah Kami akan bertemu kalian Kita itu akan menyusul mereka Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu Meninggal daripada kami dan kalian Serta yang lebih akhir Kami memohon keselamatan kepada Allah Bagi kami dan juga kalian Nah ini oleh karena itu Salam seruan atau panggilan ini menandakan Adanya orang yang dapat mendengar Melihat dan dapat membalas salam Walaupun orang yang mengucapkan salam itu Tidak dapat mendengar jawabnya Atau walaupun orang yang mengucapkan salam itu Yazid bin Harun itu pernah berkata Sulaiman At-Taymi telah mengabarkan kepada kami Dari Abu Usman An-Nahdi bahwa Suatu hari Ibn Saz Keluar untuk mengiringi jenazah Sambil mengenakan bagian yang sederhana Ketika sampai di pemakaman Ia berkata Aku melaksanakan sholat dua orang di sana Lalu duduk bersandar di dekat makamnya Demi Allah Tiba-tiba hatiku Bergetar karena aku mendengar suara Dari dalam makam Ini diperlihatkan Atau diperdengarkan dari Ahwal penghuni makam Eh Pergilah engkau dari sisiku Janganlah engkau mengganggu ku Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bisa beramal Bisa sholat Bisa wirit Bisa sholawat Tetapi tidak mengetahuinya Adapun kami Adalah orang-orang yang mengetahui Kami sudah merasakan keyakinan Kami sudah mengetahui secara pasti Alam barzah ini Alam keyakinan ini Tetapi kami tidak bisa beramal Sekiranya aku bisa melaksanakan sholat dua rakaat Seperti yang engkau kerjakan Tentu Hal itu lebih aku sukai Daripada ini dan itu Disini Ibn Abidunnya berkata bahwa Abu Kilabah Itu juga pernah menceritakan kepada beliau Katanya aku datang dari Syah menuju Basrah Ketika malam tiba Aku singgah di suatu tempat Aku lalu berwudu Dan melaksanakan sholat dua rakaat Kemudian aku baringkan kepalaku Di atas sebuah makam Dan aku tertidur Lah aku pun terbangun ketika penghuni makam itu Mengadu kepadaku Seraya berkata Hei pak Abu Kilabah Engkau telah mengusikku sejak malam Untung kalian Adalah orang-orang yang bisa beramal Tapi tidak bisa mengetahuinya Belum bisa mengetahui Pahalanya Adapun kami sudah mengetahui Sudah mengerti Tetapi kami tidak bisa beramal Selanjutnya penghuni makam itu Terus berkata Sholat dua rakaat yang engkau kerjakan Lebih baik daripada dunia dan seisinya Semoga Allah memberikan balasan kepada penghuni dunia Sampaikanlah salam kami kepada mereka Sesungguhnya doa yang mereka panjatkan Itu sampai kepada kami Berupa cahaya-cahaya sebesar gunung Ada seorang yang bernama Abu Bakar At-Tami'i Berkata bahwa Humayt At-Tawil telah menceritakan kepadanya Dia berkata Kami pergi ke tempat Rabi' pada masanya Kami berangkat pada malam Jumat Agar bisa melaksanakan sholat Jumat pada pagi harinya Selanjutnya kami melewati pemakaman Kami pun masuk ke dalam Dan pada saat itu Kami melihat ada jenazah yang sedang Akan dimasukkan ke liang lahat Aku berpikir untuk mencari pahala Dengan mensolati jenazah itu Aku pun segera mendekati makam itu Dan sholat dua rakaat dengan-dengan Tanpa memanjangkannya Setelah itu lah kok aku mengantuk Hingga tertidur di atas makam yang baru ini Dalam tidurku aku bermimpi Bertemu dengan penghuni makam Ia berkata kepadaku Hei Hei Pak Humayt Bukankah engkau telah sholat dua rakaat Tanpa ingin memanjangkannya Iya memang begitu Ia berkata lagi Untung Untung kalian Kalian bisa beramal Sedangkan kami tidak bisa beramal Seandainya aku bisa melakukan sholat dua rakaat Seperti sholat yang kau lakukan Hal itu lebih aku sukai daripada dunia Dengan segala isinya Aku bertanya Oh kalau begitu Sopo itu Orang-orang yang ada di dalam agam itu Ia menjawab Mereka adalah orang-orang muslim Dan mereka semua mendapatkan kebaikan Aku bertanya lagi loh Siapakah di antara mereka yang paling mulia Yang terhadapnya paling tinggi Ia menunjukkan satu makam Lalu aku berkata dalam hati Ya Allah Keluarkanlah orang yang ada di makam itu Agar aku dapat berbicara dengannya Ternyata benar Orang yang ada di dalam makam itu Benar-benar keluar Orang yang masih muda Aku bertanya Benarkah engkau orang yang paling mulia di tempat ini Ia menjawab Ah Enggak juga Hanya mereka yang berkata seperti itu Aku tidak merasa demikian Lalu aku bertanya lagi Mengapa engkau mendapatkan kemuliaan itu Demi Allah Jika dilihat dari usiamu Tidak memungkinkan untuk mendapatkan kemuliaan itu Apakah engkau mendapatkannya Karena sering menunaikan ibadah haji Ibadah umrah Atau jihad di jalan Allah Dan banyak beramal Ia kemudian menjawab Bukan Aku sering mendapat musibah Lalu aku dianugerahi kesabaran Untuk menghadapi berbagai musibah itu Karena itulah aku dapat mengungguli mereka Meskipun Di dalam hadis ini Di dalam cerita ini Ada riwayat-riwayat Yang tidak sahih Jika ditinjau dari derajat hadisnya Tetapi dengan banyaknya riwayat Tentang masalah ini Sudah menunjukkan kesepakatan maknanya Sahabatku rahimahkumullah Nabi Muhammad s.a.w. pernah bersabda Aku melihat mimpi-mimpi kalian Adalah sama Bahwa Laylatul Qadar itu pada 10 hari terakhir Dari bulan Ramadan Maksudnya ini datangnya Laylatul Qadar Jika mimpi kau mu'minin Sama dalam satu hal Itu seperti kesamaan mereka Dalam riwayat sebagaimana Kesamaan mereka dalam hal melihat Baik buruknya sesuatu Oleh karena itu para sahabatku Para teman-temanku Apa yang dilihat oleh Orang-orang muslim Sebagai suatu kebaikan Ia pun baik di sisi Allah Demikian juga apa yang dilihat oleh Orang-orang muslim Sebagai suatu keburukan Ya maka ia buruk di sisi Allah Dalam hal ini kami Tidak menetapkannya Semata-mata berdasarkan mimpi Tetapi juga dari sisi dalil Dan yang lainnya Disebutkan Dalam kitab as-sahih Bahwa orang yang sudah meninggal dunia Merasa senang Kepada orang-orang yang Mengiringi jenazahnya Setelah ia dimakamkan Al-imam muslim Meriwayatkan di dalam kitab Sahihnya Dari hadis Abdul Rahman Ben Shimasah Al-Mahriyah berkata Kami mengunjungi Amr bin As Pada saat menjelang ajalnya Tiba-tiba Amr menangis Lama sekali Sambil menghadapkan wajahnya Ke arah dinding Anaknya Amr berkata Loh Yah Mengapa engkau menangis Apakah Rasulullah S.A.W. Tidak memberikan kabar gembira Kepada ayah Amr bin As Menghadapkan wajahnya Ke arah kami Putra-putranya Dan berkata Sesungguhnya perkara Yang lebih utama Bagi kami adalah Syahadah Persaksian bahwa Tidak ada Tuhan Yang berhak disembah Kecuali Allah Dan Muhammad Adalah utusan Allah Dahulu Aku berada Dalam tiga fase manusia Amr bin As Bercerita Seperti yang engkau ketahui Yang pertama Tidak ada seorang pun Yang lebih benci Kepada Rasulullah Selain diriku Tidak ada yang lebih Aku sukai Selain dapat menangkap beliau Lalu membunuhnya Menggecek-geceknya Sekiranya aku mati Dalam keadaan seperti itu Maka tentu Aku termasuk Penghuni neraka Ketika Allah Memberikan cahaya Islam Kedalam hatiku Aku datang Menemui Rasulullah Pada saat itu Aku berkata kepada beliau Ulurkan tanganmu Wahai Rasulullah Agar aku dapat Bersumpah setia Berbaikat kepadamu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pun mengulurkan tangannya Tetapi aku tidak Menyambut uluran Tangan beliau Beliau pun berkata Loh Ada apa denganmu Wahai Amr Aku menjawab Tunggu dulu Rasulullah Aku meminta syarat Beliau Rasulullah Bertanya Loh Syarat apa yang engkau minta Aku menjawab Engkau mengampuni aku Itulah syaratnya Beliau lalu bersabda Bukankah engkau Sudah tahu Bahawa Islam Menghapus kesalahan sebelumnya Hijrah menghapus kesalahan sebelumnya Dan Haji menghapus kesalahan sebelumnya Sejak saat itu Tidak ada orang yang lebih Aku cintai Daripada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak ada orang yang lebih agung Di mataku selain beliau Sehingga aku tidak kuasa Memandang beliau Sebagai bentuk pengagungan Kepada beliau Sekiranya aku diminta seorang Untuk menyebutkan sifat-sifat beliau Aku tidak dapat mengatakannya Pasalnya Mataku ini sudah tidak sanggup Memandang diri beliau Sekiranya aku mati Dalam keadaan seperti itu Aku berharap Semoga aku termasuk Golongan para penghuni surga Selanjutnya Kami diberi kewenangan Untuk mengurusi banyak hal Dan aku tidak tahu Apa yang ada di sekitarku Boleh karena itu Wai anak-anakku Jika aku mati Jangan ada wanita Yang meratap sedih Atas jenazahku Dan jangan ada api Yang mengiringi jenazahku Jika kalian memakamkan jenazahku Taburkanlah tanah di jasadku Kemudian buatlah di sekitar Makamku tanda Seperti binatang Yang akan dijadikan kurban Dan dagingnya dibagi-bagikan Agar aku merasa senang Terhadap kalian Dan aku dapat melihat Apa yang aku kembalikan Kepada para utusan Tuhanku Para sahabatku rahimakumullah Keterangan ini Semuanya menunjukkan Bahwa orang yang sudah meninggal dunia Merasa senang Dengan kedatangan Orang-orang yang Menziarahi makamnya Beberapa ulama salaf Mengatakan bahwa Mereka pernah berwasiat Agar dibacakan Al-Quran Di atas makam mereka Sesaat setelah Proses kemakaman Abdul Haq Itu pernah berkata Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Bahwa ia berwasiat Agar dibacakan Surah Al-Baqarah Di atas makamnya Ma'la bin Abdul Rahman Juga berpendapat seperti itu Nah ini adalah Kisahnya Pada awalnya Imam Ahmad bin Hanbal Mengingkari Riwayat ini Menurutnya Hal itu Tidak ada pengaruhnya Kepada orang yang telah meninggal Akan tetapi Kemudian ia menarik Kembali pendapatnya Artinya tidak Mengingkarnya lagi Imam Al-Khalal Menyebutkan Di dalam kitab Al-Jami' Di bab kitab Bacaan untuk orang Yang sudah meninggal Di atas makam Abbas bin Muhammad Ad-Duri Mengabarkan kepada kami Bahwa Abdul Rahman bin Ala' Bin Lajlaj Menceritakan kepada kami Dari ayahnya Ia berkata Ayahku pernah berpesan Katanya Jika aku mati Letakkanlah jasadku Di liang lahat Sambil mengucapkan Bismillah Wa'ala sunnati rasulullah Dengan al-sumuh Allah Dan menurut Sunnah rasulullah Setelah itu Taburkanlah tanah jasadku Dan bacakanlah Permulaan surah Al-Baqarah Di dekat kepalaku Sungguh aku pernah mendengar Abdullah bin Umar Mengatakan seperti itu Abbas bin Ad-Duri Bertanya kepada Ahmad bin Hambal Tentang ini Apakah engkau Membaca sesuatu Dari ayat-ayat Al-Quran Di atas makam Wahai Imam Ahmad Ia menjawab Tidak Setelah itu Aku bertanya kepada Yahya bin Ma'in Maka ia menceritakan Riwayat itu Kepadaku Al-Khalal berkata Hassan bin Ahmad Al-Warab Menceritakan Ali bin Musa Al-Haddad Ia adalah orang yang seduk Sangat jujur Berkata Aku bersama Ahmad bin Hambal Dan Muhammad bin Qutama Al-Juhari Menghadiri Prosesi pemakaman Jenazah Ketika jenazah Sudah dimakamkan Ada orang buta Yang duduk di sisi makam Dan membaca Al-Quran Lantas Imam Ahmad Radhiallahu anhu Berkata Bacaan semacam ini Di atas makam Adalah bit apa Udah-udah Ketika kami Sudah meninggalkan Pemakaman Muhammad bin Qutama Bertanya kepada Imam Ahmad Wahai Abu Abdillah Apa pendapatmu Tentang Mubashir Al-Halabi Ia menjawab Oh Ia adalah orang Yang dapat dipercaya Muhammad bin Qutama Bertanya lagi Apakah engkau Pernah menulis Hadis darinya Imam Ahmad menjawab Pernah Mubashir telah Mengabarkan kepadaku Dari Abdurrahman bin Ala bin Lajla Dari ayahnya Bahwa ia berpesan Saat dimakamkan nanti Agar dibacakan Permulaan dan Akhir dari surah Al-Baqarah Didekat kepalanya Muhammad bin Qutama Berkata Nah Kalau seperti itu Aku pernah mendengar Ibnu Umar Juga berwasat Seperti itu Imam Ahmad Radhiallahu anhu Berkata Oh iya Aku kan tadi Melarang Kalau begitu Kebalilah Ibn Qutama Katakanlah kepada Orang buta itu Bahwa aku Boleh Aku memperbolehkan Membacanya Membaca Al-Quran Didekat pemakaman Dekat makam Itu Imam Ahmad bin Hanbal Meralat Daripada Fatwanya Hassan bin Sabah Azza'farari berkata Aku pernah bertanya Kepada Asyafi Tentang hukum Membaca Quran Dekat makam Maka bahwa Hal itu tidak apa-apa Al-Khalal Menyebutkan dari Asyafi Ia berkata Jika ada Seseorang Yang meninggal dunia Dari kalangan Ansar Mereka saling Derebut pergi ke Pemakaman Untuk membaca Al-Quran Di makamnya Ia juga berkata Abu Yahya An-Nakid Mengabarkan Kepadaku Berkata Ia mendengar Hassan bin Al-Jarawi Berkata Aku melewati Makam Saudara Perempuanku Lalu Aku membaca Surah Al-Muluk Karena aku Teringat Keutamaan Surah tersebut Selanjutnya Ada seseorang Yang datang Kepadaku Seraya Berkata Bahwa Ia mimpi Bertemu Dengan saudara Perempuanku Di dalam Mimpinya Saudara Perempuanku Berkata Semoga Allah Menganurahkan Pahala Kebaikan Kepada Abu Ali Karena Aku Bisa Memperoleh Manfaat Dari Apa Yang Ia Bajar Ini Ada Hassan Bin Haysam Dia Juga Mengabarkan Putra Dari Anak Paman Abu Nasr Bin Tamar Berkata Ada Seseorang Yang datang Kemakam Ibunya Pada Hari Jumat Dan Membajal Surah Yasin Pada Hari Yang lain Ia juga Membajal Surah Yasin Setiap Kemakam Membajal Surah Yasin Selanjutnya Ia berdaya Allah Jika Engkau Berikan Pahala Atas Bacaan Ini Berikan Lah Kepada Para Penghuni Makam Ini Pada Hari Jumat Berikutnya Datanglah Seorang Perempuan Seraya Berkata Apakah Engkau Fulan Bin Fulan Ia Menjawab Iya Kenapa Memangnya Perempuan Itu Berkata Sesungguhnya Aku Mempunyai Anak Perempuan Yang Sudah Meninggal Aku Bermimpi Melihatnya Sedang Duduk Di Atas Makam Lalu Aku Bertanya Apa Yang Membuat Dapat Duduk Di Sana Ia Menjawab Sesungguhnya Ada Orang Yang Bernama Fulan Bin Fulanah Datang Kemakam Ibunya Lalu Membajakan Surah Yasin Dan Menghadiahkan Pahalanya Untuk Penghuni Makam Kami Pun Kecipratan Kami Kami Tetangga Tetangga Yang Lain Para Sahabatku Demikianlah Sekelumit Gajian Menyingkap Rahasia Ruh Orang Mati Kita Akan Lanjutkan Di Bab Ketiga Wallahu A'lam Bis So'